Oke siap, sayap Baik, terima kasih kepada calon-calon ketua DEMA yang sudah hadir di wawancara mahkamah hari ini Jadi, kenapa kami ingin mengindahkan teman-teman hadir dalam diskusi kita sekarang adalah untuk memindahkan isu-isu yang tadinya menyerang secara personal daripada kemudian menyerang pada gagasan-gagasan Jadi, itu yang sebetulnya diharapkan betul oleh mahkamah dalam organisasi pemirai ini Namun untuk menuju ke sana, kami ingin bertanya beberapa hal untuk masing-masing calon Mungkin bisa saja langsung dimulai ya Di sini ada nomor satu mas Giva, nomor dua mas Rai dan yang ketinggalan mas Yusuf Oke mungkin langsung saja bahwa untuk mas Giva ya Banyak rekan-rekan asuswa di fakultas hukum yang cukup terkejut ketika nama Giva ini muntur sebagai satu calon Kira-kira apa yang bisa anda yakinkan kepada teman-teman terkait pencalonan Giva ini? Apa yang bisa saya yakinkan gitu ya Oke Sebenarnya gini sih Kalau menurut saya Dengan saya Saya punya satu tahun di luar struktural gitu ya mungkin ya Tetapi tetap mengamati gitu Menurut saya salah satu kelebihan saya adalah Saya jadi punya kacamat yang berbeda Perspektif yang berbeda untuk melihat dema itu sendiri Dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasinya Dari perspektif orang-orang luar Orang-orang luar itu merupakan orang-orang yang sebenarnya berpengaruh juga bagi dema Jadi mungkin itu sih Itu yang aku punya Pengamatan aku selama setahun Melihat dema seperti apa Dan baiknya seperti apa Oh gitu Si Kamu mungkin Last Diva sudah punya pandangan tersendiri dari Profesor yang di jalan sama setelah ini Di luar struktural Mungkin Ini ada Apa Isu yang sama pun Ada dalam Apa Benak Rai Iya Iya Ya So Ya banyak Yang kemudian mempertanyakan Ketika anda mengambil resiko melepas jabatan di pantai Dan MPM Dan MPM terutama Seberapa besar anda melihat peluang di dema Oh iya Pertama bagi saya Ketika kita berbicara tentang peluang Bukan soal menang dan kalah Kemudian Kemudian Ketika saya mundur dari MPM Pimpinan MPM Atau senat mahasiswa Sebenarnya Itu bisa dijelaskan dengan hal-hal yang teknis Gitu tuh Saya tidak meninggalkan amanah begitu saja Artinya Saya masih tetap PM Saya masih tetap memberikan waktu saya Cuma ada syarat administrasi di peraturan dema Dimana kalonya itu tidak bisa menjawab secara struktural di organisasi lain Kira-kira seperti itu Mengenai peluang Sekali lagi saya tekan kan bukan soal menang dan kalah Tetapi saya ingin Berjuang mendedikasikan diri Merangkum aspirasi Visi-misi program kerja Yang mungkin nanti akan kita suarakan Sebatas itu aja Mungkin cukup jelas untuk saya Karena memang Kita pun harus sadar bahwa Posisi DMA ini lembaga Yang jabatannya bukan jabatan kami Terus Ada yang menarik Dari YouTube mungkin Karena dia satu-satunya Orang yang sudah menjabat Ibaratnya GSD itu Dia Pahana Nah mungkin Untuk YouTube Anda Berada dalam Intinya Ketengurusan Tahun ini Nah Apakah ini praktis Berarti membuat Anda Sok-sok percaya diri Wah saya siap ini Siap Siap Dalam artinya berarti siap Untuk maju dan lain sebagainya Anda itu Beban lebih banyak Menurut saya Dari YouTube Untuk Menanggung Menanggung Ujatan sebagainya Karena Anda itu sudah Setahun di sini Mungkin orang Bisa melihat Bisa melihat Kinerja Anda Secara langsung Cacat-cacatnya Ibarat Ketika Persindahan SBI Ke Jokowi Ya Buruk-buruknya SBI Terus-terusan Terus Mungkin Anda Gimana Sebuah hal yang dema itu sudah punya Cuma Kenapa tidak kita kembangkan lagi Untuk Ya merangkum Aspirasi dari Teman-teman mahasiswa Untuk mengayumi teman-teman mahasiswa Nah disitu Saya sebagai orang yang berada di dalam sistem Saya melihat ya Dema ini mempunyai semuanya Dema itu Mempunyai ibaratnya ya Apa ya Sistem-sistem mempunyai Platform-platform yang Maka emang itu harusnya Bisa diberdayakan dengan baik Tapi mungkin Belum dioptimalkan saja Tapi itu sudah ada sebenarnya seperti itu Bukan berarti Ketika saya nanti maju Wah Zaman sebelumnya Jelek di bagian sini-sini Bukan berarti seperti itu ya Tapi Maksudnya adalah Ya itu sudah ada Cuma Yang ingin saya lakukan adalah Saya mengoptimalkannya lagi Memperbaruinya lagi Mengikuti perkembangan zaman Yang ada seperti itu Kalau dari saya sendiri Karena saya melihatnya Kacamata dari dalam Orang dalam Ya itu Dema sudah mempunyai semuanya Ini Saya terkantik Dari Ucup Mas Ucup Berangkat dari Trendak untuk Memperbaiki Mengoptimalisasikan Tapi Sebetulnya ada pertanyaan yang lebih penting Dari Proses optimalisasi itu Adalah Apa kurang dema hari Apa kurang dema hari Mungkin Ketiga calon ini bisa Memberikan tanggapan Masing-masing Berbicara soal Kekurangan Perlu saya tekankan sebelumnya Kalau saya Pasti ada kekurangan Dia tidak akan merubah sebuah Organisasi menjadi Organisasi yang sempurna Kemudian Apa sih yang perlu Dan akan saya bawa Untuk kekurangan dema saat ini Yang pertama Saya ingin menekankan Kalau dari internal Yaitu Penanaman nilai-nilai Di kader dema itu sendiri Tidak bisa kita pungkiri Sekarang dema justisia Memiliki branding yang kurang baik Di dalam kader-kadernya Saya tidak membatasi Siapa-siapa Seperti itu Tapi Ini hal yang saya dengar dari luar Dan kemudian Saya amati juga Dan ini perlu kita perbaiki Kedepannya Salah satunya adalah Yaitu Membudayakan Mengenai daya kritis Mengedepankan Nilai-nilai keilmuan Dan lain-lain Kemudian di dalam Eksternalnya Untuk eksternalnya Yang mesti kita Dalam alami jam bahasanya Ucuk Mengoptimalkan Yaitu mengenai Hubungannya dengan LSO dan komunitas Mengwadahi aspirasi kita Saya punya gagasan Dimana dema Sebagai lembaga otonom Seharusnya tidak hadir sebagai Atap yang membawahi Dema itu harus hadir sebagai lantai Tempat kita berpijak Tempat Aspirasi kita diwadahi Dikumpul Disuarakan Dan disampaikan ke dekanat Ataupun rektorat Ataupun ke pemerintah Kira-kira seperti itu Oke Jadi ada Sebenarnya saya menggunakan sebuah Di poin tentang LSO ya Karena mungkin Karena kami berada di LSO Memang itu isi yang penting Untuk Teman-teman calon bahasa Mungkin lanjut ke Ucuk Apa aku Memperbaiki Apa yang harus diperbaiki oleh dema Bikin Apa Kritik Yang hadir Dalam Kepulisan dema Kritik yang hadir dalam Kepulisan dema Dema itu yang Yang saya lihat sendiri Dia Stagnan Stagnan dalam arti Ketika Mengshare masalah isu Ketika Mengshare masalah Masalah Ya isu Ataupun berita-berita lainnya Ya dema Bentuknya seperti itu Isu, kajian Berat langsung dikasih Dengan bahasa-bahasa yang mungkin Ya kalau kita lihat Orang-orang awam akan susah Untuk melihat bahasa-bahasa itu Nah disitu Yang pengen saya Perbaiki di dema adalah Ya mbok Coba kita Bikin previewnya Dari isu Dari berita tersebut Kita pancing untuk masa Supaya mau membaca Karena Balik lagi kepada Apa yang mau saya bawa pun juga Saya ingin Kader dema Maupun anggota dema pun Mereka juga mempunyai Interest untuk membaca Dengan cara Ya udah kita pancing Dengan Dengan hal-hal Preview masalah isu-isu Preview masalah berita-berita yang ada Kita berikan fakta-fakta Mengenai berita Oh berita ini memiliki Fakta ini, ini, ini Jadi orang terpancing Untuk membaca Dengan itu Orang akan mulai untuk membaca Dan mulai membaca kajian dema Itu yang pertama Mungkin dari masalah kajiannya Nah untuk masalah internalnya Jika dilihat Kaderisasi dema itu Sebagai Ya saya melihat Saya juru saya pribadi Saya melihat dema Belum ada Ibaratnya indikator Mengenai Departemen ini Kebutuhannya apa Misalnya Departemen Arvo kebutuhannya apa Departemen kasrat Kebutuhannya apa Dema itu belum Apa ya Belum Memberikan secara rigid Apa sih Departemen ini Membutuhkannya apa Kenapa tidak kita Berijitkan saja Departemen yang membutuhkannya apa Supaya kita mengetahui kebutuhan Departemen ini apa Supaya kita bisa memberikan Upgrading Memberikan Pembelajaran kepada Kadernya Agar bisa menjadi Kader dema justisnya Yang lebih baik Seperti itu Kalau dari masalah internal Kalau dari masalah jaringan Ya mungkin Saya akan lebih membawa Masalah hubungan dengan komunitas Dan LSO Dan LSO Membuat acara bersama Seperti misalnya Kalau dalam PM itu ada namanya Berbagi nasi Nah itu kita mungkin Bisa bersama-sama Atau mungkin dalam dema mengajar Itu kita bisa bersama-sama Dengan LSO Kalau dari makamu mungkin bisa kita Dema mengajak mungkin Masalah menulisnya Terus kalau Dari masalah jaringan dengan komunitas Bisa membahas mengenai diskusi Keilmuannya dengan komunitas Nah itu Membangun jaringan Dan mengayomi semua Semua LSO dan komunitas Di fakultas Kalau menurut aku yang mau Perbaiki disitu Ada tiga poin sih yang mau Perbaiki kalau Kalau dilihat Mungkin ada Satu singgungan juga Tentang LSO LSO betul Nah Itu untuk Mas Gita Apa Kebijakan metode Dengan dema Apa saja sih Yang menurut Anda belum bejaran Situ yang harapannya Terutik Dari Anda terhadap Terhadap dema ya Oke Mungkin Kalau dari aku Kalau dari internal dulu mungkin ya Dari internal dulu itu Yang pertama pergerakan Yang pertama pergerakan sendiri Sebagai dema sering disebut sebagai Lembaga pergerakan gitu ya Disini Yang menurut aku jadi kritikan Apa sih Soal pergerakannya dema itu Menurut aku Pergerakan dema itu Masih Apa ya Mengarah ke Gaya pergerakan Tahun 98 Ya Jadi Disini Aku berharapnya nanti Dema itu bisa Melakukan pergerakan Yang menyesuaikan zaman gitu Dengan adanya sosial media sekarang Dengan adanya teknologi gitu Nah Itu soal pergerakan Nah Soal pergerakan juga Gimana caranya dema ini Bisa mengawal Pergerakan itu sendiri Dema itu kan Setiap tahunnya pasti Selalu punya fokus susu Selalu punya fokus susu Bagaimana fokus susu Nanti itu dikawal Dibikin kajiannya Nanti dibikin laporannya Abis nanti dipublikasikan ke publik gitu ya Jadi Apa namanya Pergerakan dema itu Terlihat jelas Dan sebenarnya Sama masyarakat efeksi Bisa jelas gitu Itu Itu pergerakan yang pertama Yang kedua itu Dari internal Soal pengabdian Bagaimana Dema ini Kalau menurut Aku pribadi Dia membedakan dema Dari lembaga lainnya Selain dia lembaga pergerakan Dia bisa juga jadi Lembaga pengabdian gitu Siapapun sebenarnya bisa melakukan pengabdian Teman ini Aku Berfikir bahwa Dema bisa yang Bisa yang Menginisiasikan pengabdian tersebut Pengabdian untuk masyarakat secara umum Pengabdian Gautnya jauh-jauh gitu Ada buai gitu ya Mungkin kita juga lebih Perhatikan Mungkin Satpam Andy Obe gitu ya Misalnya apa yang mereka butuhkan gitu Apa yang bisa kita bantu gitu Dengan Misalnya Apa yang bisa kita Ambil asir-asir mereka Atau kita bisa salurkan ke dekanat mungkin gitu loh Jadi itu semua pengabdian gitu Terus mungkin yang ketiga Dalam internal itu Mungkin Sama kayak lucu ya Kaderisasi gitu Dari dulu Aku ngerasa kaderisasi DEMA itu Kurang gitu loh Kurang apa ya namanya Kurang Memberikan Kompetensi kepada kader-kadernya gitu loh Dengan alur yang menurut aku kurang jelas Segala macam Jadi nanti kalau misalnya aku yang aku kecilin adalah Bagaimana secaranya Nanti dari Mulai LDPR Sampai nanti G-School Di tengah-tengahnya itu Disertai dengan sekolah kerajahtan gitu loh Jadi Upgrading itu nanti akan Apa ya Secara berkala gitu loh Secara berkala dan nanti semua Departemen akan terlibat gitu Dan semua departemen yang ada itu akan terlibat Rolling satu sama lain segala macam Dengan Untuk Dengan apa namanya Fungsinya masing-masing gitu Ngasih pembagi masing-masing Misalnya dengan Aksro yang punya sekolah Orasi gitu ya Medifor misalnya sekolah desain Segala macam Dan satu sama lainnya Jadi Kader baru DMA itu diharapkan Bisa Merasakan Upgrading dari setiap masing-masing departemen Yang nantinya akan Mengarahkan Kader baru tersebut Untuk masuk departemen mana sebenernya Jadi nanti secara gak langsung Aku bilang disini Nanti aku berencana mau ada sistem Tuh Nah Untuk eksternalnya Menurut aku Yang kurang adalah Jaringannya Bagaimana Mulai ada pandangan-pandangan Bahwa Jaringan luar itu Mulai berjarak gitu ya Sama DMA Nah itu bagaimana DMA itu Nanti bisa Merangkul kembali gitu Jaringan-jaringan tersebut Yang bergerak di bidang hukum Mungkin HAM Antikorupsi gitu loh Karena itu akan sangat penting Dan itu akan sangat dipengaruh ke Kediatan-kegiatan dari DMA ini Nah Yang kedua Dari eksternal itu Bagaimana DMA sebagai logumber Kediatan-kegiatan dari DMA ini Kalau dijambarkan DMA Sebetul mempunyai Kediatan-kegiatan dari DMA Itu kan akhirnya Dia mempunyai tanggung jawab moral Untuk Membantu Mengwadahi LSO dan komunitas lainnya gitu Kenapa? Karena Ketualnya aja Dipilih sama Pasir rakyat fakultas hukum gitu Jadi ini tanggung jawab moral gitu Dan kalau ditanya posisi DMA itu dimana Sebenarnya ya Bukan di atas gitu ya Kalau misalnya ditanya ini Ini misalnya LSO dan komunitas gitu ya Ya DMA itu disini gitu ya Kadang DMA itu malah dibawah Untuk mengwadahi semuanya gitu Itu yang aku pahami Jadi bagaimana DMA itu sebagai lembaga otonom Bisa menjembatani gitu ya Menjembatani Mengalurkan akhirasinya Memfollow up segala macem Jadi itu sih mungkin Jadi tetesan buat aku buat Mungkin kritik yang buat DMA Sekarang itu apa? Oke Itu ini yang sebetulnya Diharapkan dari konversasi Pemira kali ini ya Apa Adanya adu gagasan Kritik yang membangun terhadap DMA Apa Celih terhadap permasalahan-permasalahan Justru Berdampak pada Persilakan eka secara umum gitu Utama Kalau Kami pribadi ya Terhadap LSO Dan komunitas Apa Mungkin Saya berlanjut pada Pertanyaan selanjutnya Bahwa Kalau Untuk Pemira kali ini Rasanya Kita Dihebohkan dengan beberapa hal Ya Mungkin Saya Ini Teman-teman Kita ini Bersahaja Kita Sama-sama bersahabat Tapi Di bawah-bawahnya Oh Ya itu Ya itu Ya itu Saya ingin Saya ingin Ingin Teman-teman Memberikan Gapan saja Ya terkait Apa sih yang Seharusnya kita Bangun dalam Pemira ini Apakah Perilaku-perilaku Destruktif Dari Atau Nexensis Aku selalu bilang ke timku kalau kita disini adalah adu gagasan. Kita disini bukanlah orang barbar, orang yang kita melakukan kampanye-kampanye, hitam melakukan kampanye-kampanye, yang menjatuhkan lawan. Tapi disini yang aku tekankan adalah yaudah kita melawan tim-tim yang lain dengan gagasan yang kita bawa, dengan gagasan yang kita berikan kepada masyarakat EFA, dengan gagasan yang kita adu dengan tim-tim yang lain. Tanpa adanya ya hal-hal semacam seperti itu. Itu kalau dari aku sih, cita-citanya adalah pemirai yang seperti itu dan emang itu yang aku tanamkan ke dalam tim-timku selama ini. Dan ketika misalnya, kan politik kan berarti kita seni mempengaruhi orang ya. Seni mempengaruhi pun aku juga memberitahu bahwa ya cerdaskanlah dulu orang yang mau kita ajak ini. Kita kasih tahu pengertian mengenai politik di EFA, kita kasih pengertian mengenai pemirai. Kita, apa sih, kenapa kalian yang bukan kader dema, yang bukan pengurus dema harus memilih? Ya kita berikan dulu pengertian kepada mereka, setelah mereka mengerti mereka harus memilih, baru kita masuk memberikan apa yang mau aku bawa. Barulah kita masuk ke situ. Jadi awalnya pertama ya kita cerdaskan dulu masyarakat EFA ini. Kita kasih tahu dulu politik di EFA ini seperti apa. Baru kita mempengaruhi dengan cara yang mempengaruhi pun dengan cara yang ibaratnya kita membiarkan mereka berpikir. Seperti itu. Jadi kita ngasih tahu bahwa gagasan dari timnya aku seperti ini, gagasan dari timnya dia seperti ini. Nah menurut kamu Wibawasnya mana? Kalau menurut aku mungkin seperti ini. Jadi bukanlah kita menjatuhkan, oh gagasan dia buruk, nggak baik, nggak akan disediakan. Tapi bukan seperti itu. Tapi kita lebih mencerdaskan kepada pemilih. Seperti itu kalau dari aku sendiri. Tepuk tangan. Nah itulah. Jadi saya ingin apresiasi. Kalau aku sih dari pemira ini ya sebenarnya yang aku harapkan adalah pemira ini itu menjadi ajang pencerdasan untuk dema itu sendiri. Jadi bagaimana kita adanya adu gagasan segala macam itu nantinya akan jadi pencerdasan untuk siapapun nanti yang terpilih. Karena disini aku sendiri yang aku perjuangan itu gagasan gitu ya, bukan jabatan. Jadi nanti sebisa mungkin pakai proses pemira ini aku jalanin benar-benar sepenuh hati dengan apa gagasan yang aku bawa segala macam. Tujuannya apa? Karena nanti untuk siapapun nanti yang terpilih, seenggaknya apa yang mau aku sampaikan buat dema, apa yang mau aku bawain buat dema, itu bisa terdengar gitu dengan setiap calon disini. Ada mas Raya, ada mas Uco. Jadi menurut pemira ini harapannya jadi ajang pencerdasan gitu. Dengan nanti semua pertanyaan mungkin pada saat buat publik, segala macam itu, itu diharapkan menjadi pencerdasan buat dema itu sendiri. Nanti mau dibawa kemana, apa yang harus dilakukan dengan dema, apa yang harus, apa namanya, dirubah dari dema gitu. Mungkin gitu sih kalau dari aku sih. Ketangan. Ya ucup, waktu ke tangan, ucup nih. Ketangan ya. Gila, mas Raya. Iya, pertama, saya harus tegaskan kalau saya sepakat dengan keduanya. Tapi ada perlu yang beberapa poin yang saya tambahkan. Yang pertama, saya selalu menyuarakan slogan kontestasi ini sementara, tetapi kita selamanya. Artinya kontestasi ini cuma berlangsung sebulan, dua bulan. Atau bahkan kurang dari sebulan sebenarnya. Seminggu. Seminggu. Dua minggu bahkan kan. Seminggu. Sudah dari kampanye sampai. Tapi kembali, ketika ini selesai nanti, ini adalah orang-orang yang kita temui setiap hari. Tempat kita berproses. Satu kelompok PLKH, satu kelompok mata kuliah lain gitu. Nah, terus jangan sampai karena pemila, kita kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan tongkrongan. Caranya gimana? Ya, seperti yang dibilang di flama ucuk tadi. Kita kasihlah satu standar cara berpolitik dan demokrasi yang baru. Kemudian yang... ...ketika dalam berpolitik dan sebelum kita melangkah lebih jauh pada waktu itu, saya dan tim saya rapat merumuskan apa cara berpolitik yang akan kita bawa, dan itu etika politik, politik etis. Dan kemudian, ini akan kita implementasikan dalam setiap pergerakan kita. Salah satunya adalah no transaksional. Jadi tidak ada transaksi jabatan apapun yang terjadi di tim kami ketika saya menang atau ketika saya kalah. Penempatan jabatan, blablabla, segala macam. Itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, saya tambah sedikit lagi. Manusia fakultas hukum ini sebenarnya sudah pintar. Jadi ketika ada orang-orang yang berkampanye dengan cara aneh, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena masalah fakultas hukum bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Itu harapan saya seperti itu saja. Aku, saya sangat tertarik dengan politik transaksional. Karena kalau boleh jadi, Pas pemirat kita ini reproduksi orang-orang Senayan hari ini? Ada gil dilan sepulnya, sudah clothing. Koalisi ditaruh dalam jabatan-jabatan menteri. Mungkin sebagai aspirasi dari saya sebagai keluarga EFA, ya itu perlu di-vince doang. Itu yang harus di-vince doang. Boleh jadi, dari tim EFA ada salah satu tim SES yang punya kapabilitas yang baik. Ya ketika misal terayang menang, ya kenapa tidak untuk di-libatkan. Oke, pun terkait dengan review-review tadi, sebenarnya saya menggeras bahwa ada beberapa isu yang melekat di masing-masing calon. Ini agak sensitif sebetulnya, cuma saya ingin memberikan teman-teman kesempatan untuk, Sudahlah itu begini loh deh. Kalau atas halilintar, mungkin klarifikasi. Akan dua kali. Nah itu, tanggapan atau klarifikasi terkait di isu-isu yang menyerang teman-teman. Pun ini dianggap sensitif karena memang menyanku upisah personal. Dan ini yang kita tidak harapkan. Tapi untuk menepis hal-hal tadi, sebetulnya teman-teman barangkali bisa memberikan defense atau mungkin tanggapan. Dimulai dari Diva. Beredar umur bahwa Anda terlibat dalam salah satu organisasi luar kampus. Ini sebetulnya hal yang secara pribadi, mungkin saya kurang sepakat ketika Anda secara lain, karena itu hal pribadi. Ini jelasnya, tak ada. Namun, kesempatanmu, kesempatan Diva untuk memberikan tanggapan. Saya kira bagaimana? Mas Iko. Ya, jadi ini klarifikasi dari aku ya, Si? Iya. Ke teman-teman. Kamu yang mana ya? Jadi ini klarifikasi dari saya. Alisa dong. Alisa dong, Alisa dong. Iya, jadi. Iya, iya. Saya gini ya, di awal ini dengan pandangan orang tentang kelibatan aku dengan sedangkan kalaupun pernah terlibat, itu Sapa. Bukan pemuda jadi gini, mungkin ini buat pencerdasan teman-teman juga. Sapa silah itu beda. Dimana dan dan Sapa itu OKP. Pemgiatanannya pun ya telahnya OKP. Adanya di Putih, adanya apa namanya penyeluhan, adanya garepi gitu ya. Jadi, seperti itu. Kita yang kita sama. Nah, setelah itu kalau aku ditanya ke anggotaanku seperti apa, ke anggotaanku tidak akan resmi pun belum resmi gitu. Karena disini aku belum mengikuti proses apa namanya, kadaritasinya, aku pun tidak memiliki KTA disini, bisa dicek gitu. jadi itu. Cuman memang disini keterlibatan aku pernah mengikuti beberapa acara mereka. Berapa acara mereka. Dan awalnya pun kenapa aku tergabung karena disitu aku merasa aku punya interest gitu. Jadi, aku lagi interest-interestnya dengan saham dan disitu ternyata ada sekolah saham. Wah! Selama itu ada sekolah saham itu nitewan pet jadi ya oke kenapa gak itu why not berjoin. Jadi, dan selama aku mengikuti satma gitu ya, selama mengikuti satma secara resmi ataupun tidak ini, yang aku ikuti sempur ya itu. Adanya tadi sekolah saham, adanya diskusi, gitu. Adanya seminar, abis itu ada power-on-the-roll, kita sempat tarisi juga kemarin gue link sana-bisana. Jadi, seperti itu. dan mungkin disini yang di-highlight adalah kenapa ini jadi isu sensitif gitu ya. Mungkin berangkat dari keresahan orang-orang gitu ya. Berangkat dari keresahan orang-orang bagaimana ini kan gak stick dari soal kemungkinan uang gitu ya. Mungkin saat banyak orang stigma itu. Tapi soal keresahan dari itu gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri, keresahan orang-orang tersebut itu gak bakal terjadi jika aku tersebut. Karena lagi-lagi yang aku lakuin itu positif selama yang aku juga pun positif. Jadi, itu mungkin dianggap kalau misalnya ada keresahan oh nanti kalau misalnya jadi mungkin gak bakal ada diskusi tentang sekirian gitu ya. Itu gak bakal ada gitu ya. Itu sekirian atau mungkin nanti jadi gak bisanya ngadain acara yang ada hubungan berkenaan dengan sekirian atau gimana gitu. Karena itu akan berkenaan dengan cek lain dema gitu. Rumah segala ideologi. disini aku ngeliat dema disaat kita masuk dema itu apapun istilahnya sendal kita dilepas kan kalau mau masuk rumah itu kan sendal kita dilepas ya. Jadi apapun sendal kita nanti ya itu diharapkan dilepas dibawah secukupnya untuk pemikiran bagaimana dema lebih baik bagaimana dema kebuku untuk kebaikan dema itu. Itu sisi sebenarnya yang penuh. yaitu teman-teman bahwa segalalisasi ada baiknya dan tidak mesti bisa pun resisten begitu kuat terhadap hal-hal yang sensitif seperti itu ini suruh kita refleksikan bahwa tiap siap odiosi ekstra yang kita maksudnya ada baik-baik dalam kontrolan ini diambil baik-baiknya aja ya. Untuk Mas Rai kita pun beberapa kali bicara tentang orang-orang menyerang Anda karena Anda setahun ini tidak aktif di JN pun itu pasti tidak aktif di luar gitu. Makasih Mas Farasu nggak salah nggak salah tapi itu gimana Mas Yang pertama saya tertarik sama Pak Rasu yang bilang di awal tadi kalau jabatan ketua dema itu bukan jabatan karir artinya untuk menjadi ketua dema tidak ada syarat harus jadi kadip dulu atau harus jadi wakil kadip dulu kemudian yang kedua perlu kita garis sebawahi kalau pengertian aktif ini apa seperti itu untuk saya sendiri untuk dibilang tidak aktif saya sebenarnya kurang sepakat karena memang saya tidak aktif secara intens tetapi bukan berarti saya menghilang beberapa kali dema mengadakan diskusi ngopi atau saya diminta untuk jadi pembicara saya hadir untuk dema dan kemudian saya pun berproses di tengah orang-orang yang adalah anak-anak dema begitu loh jadi sebenarnya kalau masalah aktif tidak aktif tidak perlu dipermasalahin untuk menjadi ketua dan jabatan ketua dema di dalam aturan peraturan dema dan AD ART pun adalah semua mahasiswa fakultas hukum bahkan yang tidak pengurus dema justisia sendiri pun bisa menjadi ketua dema seperti itu Pak Rasul aku sepakat dengan posisi dema yang dia lembaga lembaga otonom dan jabatannya bukan jabatan karir kalau kita bicara mahkamah bicara kagepah jelas ketika orang yang mengajukan diri dipertanyakan apakah anda aktif sama ini siapa anda sementara kita saya ini anggota dema juga teman-teman ini anggota dema juga jadi kita punya hak untuk itu kemudian ucup sudah lagi-lagi ucup mungkin punya beberapa yang saya tanyakan saya sis-sis yang menyerang anda apa itu apa itu marik misalnya kan hasil riset yang makamah yang apa ada makamah riset ternyata misalnya yang menyerang utuh salah satunya adalah hubungan dengan dikanat dikanat pertama dan kedua adalah keribatannya dengan selanjutnya oriasi ekstra karena ya pun dengan kita sama cuy yang punyamu saya sensor saya lupa yang pertama hubungan anda dengan dekanat apa sih yang terjadi atau mungkin anda bisa memberikan penjelasan hubungan dengan dekanat mungkin diserangnya di bagian mana biar aku bisa memperjelas beberapa beberapa pertemuan tim reset kami dengan tim ses-tim ses lain itu tim ses-tim ses lain oh iya wah nih bener-bener emang tim ses makamah tim ses makamah tim ses makamah makamah kan calon nomor empat kita satu suara masuk pak masuk pak ada ada dekanat mempertanyakan hubungan dengan advokasi hari ini karena mungkin mereka punya komparasi dengan advokasi tahun lalu ini anda bisa melakukan creative help disediri dan mungkin klarifikasi gimana mas saya agak bingung ketika dibilang saya punya masalah dengan hubungan dengan dekanat karena selama ini hubungan advokasi saya sepatu selaku perempuan advokasi dengan dekanat pun baik-baik saja bahkan ketika ada bahkan mereka pun mempercayai kami misalnya SMS gateway nih rusak pak sya padamari pak sulis diberapa ngechat ini kelas kosong jadi saya berasa menjadi SMS gateway disitu lalu untuk masalah hubungan dengan dekanat pun juga ketika ada masalah penyesuaian UKT ketika ada masalah keringanan pun saya selalu dikabarin selalu ditanya tolong dema untuk perwakilan nah disitu saya bingung di hubungan makanya kan saya tanya hubungan di bagian mana yang mereka kritik saya tidak mempunyai hubungan yang baik dengan dekanat karena selama saya berproses di dema selama saya menjadi KD Patro saya baik-baik saja dengan dengan dekanat ketika bahkan saya lagi liburan tiba-tiba di SMS suruh 3 hari kemudian harus datang ke FA untuk melakukan penyesuaian UKT ya itu suatu hal yang menurut aku itu sudah hubungan yang sangat baik masih perlu diperjelasan sih ya itu itu mungkin yang pertama bahwa itu bisa dikabarinasi dengan hubungan lain dan tidak ada bisa disembaikan mungkin ke publik juga tentang ketelibatannya dalam organisasi ekstra sebenarnya gimana tanggapan anda? sebenarnya saya agami undungan publik mengenai permasalahan ketelibatan seorang dengan organisasi ekstra begitu pun dengan Giva tidak ada masalahnya gitu ketika dia mau belajar di tempat lain karena saya ingat waktu saya masih mabak atasan atasan waktu saya masih mabak waktu saya masih awal masuk DEMA para petinggi-petinggi DEMA waktu itu dia berkata bahwa ya kalian belajarlah kegimanapun kalian bisa belajar dan ketika suatu hal itu baik dan bagus kalian bawalah ke DEMA untuk memperbaiki DEMA loh ketika saya belajar di tempat lain kenapa diserang dengan halnya itu itu suatu hal yang sangat aneh dan dan selain itu ketika saya diserang mengenai masalah merah kenapa enggak? ketika saya jadi kadep saya bawa merah itu ke dalam DEMA kan saya sudah masuk DEMA internal kenapa saya tidak mewarnai DEMA DEMA dengan warna apa organisasi ekstra kan seperti itu mungkin saya akan memperjelas juga sama seperti Giva kalau Giva mungkin dia melepas sendal saya akan melepas baju pakaian semuanya baru baru saya akan masuk DEMA tapi kalau kalian hati-hati karena RUKWP sudah disahkan jadi kono aksi kono grafi kalau gitu saya setuju lepas sendal aja jaket aja ya itu sih untuk terlibatan saya kalau saya berada-ada ini ya saya pun terlibat dalam DEC extra saya pun Antum pun jadi kita mungkin harus sama-sama sepat bukan harus ya mungkin sebagai bisnis-bisnis pendapat ya ODSS-nya sih ya ada salahnya apa politik hukum adanya larangan ODSS-nya masuk kampus itu sudah diperlayakan kembali apakah kita masih merujuk pada NKBK atau ada evidensi lain yang baru tahun depan tahun depan permen baru nah itu teman-teman nah terakhir ini mungkin pertanyaan itu nutup pada teman-teman coba tuh tokoh pemimpin yang menjadi role model Anda dan kenapa sampai sekarang masih mikir mungkin dia gimana nih silahkan dari role model pemimpin kalau dari luar negeri itu saya senang sama Mahatma Gandhi dan Martin Luther pemimpin revolus gereja mereka punya cara memimpin yang bijaksana cara berpolitik yang baik anti kekerasan kira-kira seperti itu saya sukanya kalau di dalam negeri tentu saya sangat mengidolakan insinyur Soekarno di kamar saya itu di kampung foto Soekarno besar di kamar jadi kesenangan saya dengan Bung Karno adalah ketegasan keberanian dan brilian oke untuk jika ditanya masalah role model di sini saya tidak mempunyai spesifik role model siapa yang saya apa ya siapa yang saya sukai dan siapa yang saya idolakan di sini saya lebih menekankan kepada sikap-sikap dari role model misalnya semua pemimpin yang ada di semua pemimpin yang ada di Indonesia maupun pemimpin-pemimpin demat terdahulu adalah role model bagi saya role model yang saya saya artikas oleh role model adalah saya mengambil nilai-nilai baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya mungkin dari ketegasannya dari caranya dia memimpin nah itu yang saya ambil untuk role model spesifikku saya jujur saya memang tidak ada tapi saya mengidolakan semua pemimpin-pemimpin terdahulu saya mengambil apa yang baik dari mereka dan saya memberikan yang terbaik kembali lagi ke DAKA ke DEMA itu sih kode saya kebetulan saya memiliki kesamaan sama mas Rai tapi hanya di Assalamualaikum Nasional dia ya istri Soekarno saya juga memiliki Soekarno dari dari dulu lah jadi SMA itu dulu pernah ada lomba bikin film terus saya jadi Soekarno jadi kenapa sih menurut saya yang pertama tuh karikmatiknya dia bagaimana karikmatiknya dia rakyat ini mendengarkan apa yang dia omongi tersampaikan apa yang mau dia bawakan segala macem yang kedua bener kayak Rai bilang ketergasannya dia ketergasan terhadap apa yang paling mengaku highlight terhadap pihak asing terhadap agar tidak terpengaruh atau mungkin diatur dipervensi dengan pihak asing itu sih paling yang aku lihat dari Soekarno Soekarno anonim dari tadi kan yang dibahas di kan depan ini agak cocok apalagi tahun depan kita ada ganti presiden di ujung bulas makanya ganti presiden mungkin Jokowi bisa nyat lagi salah term bahaya ini nah berkaitan dengan panasnya politik tahun depan itu akan berkaitan juga dengan kepemimpinan salah satu diantara teman-teman nah terakhir melihat kondisi politik yang akan ada tahun depan dan bahkan dimulai sejak tahun ini bagaimana teman-teman akan membawa DEMA dalam proses dari Mas Ucuf mungkin untuk masalah pemilu itu akan menjadi salah satu fokus isu juga mungkin bagi DEMA tahun depan karena DEMA juga harus mengawal pemilu agar pemilu itu tidak melakukan misalnya teman politik dan lain sebagainya dan itu pun juga sebenarnya posisi DEMA di sini adalah netral netral dalam arti ketika terjadi mau berada di kubu manapun ketika melakukan tindakan tindakan politik yang tidak baik tindakan politik yang melanggar peraturan itu harus DEMA tetap DEMA kawal supaya DEMA tidak terjarit misalnya isu terkait wah DEMA tidak netral DEMA berpihak kembali ini kok ini diserang terus oleh karena itu dari awal DEMA sudah mengawal isu-isu seperti ini sehingga ketika DEMA nanti mau melakukan hal yang ibaratnya calon A melakukan tindakan ini ketika DEMA mau mengkritik ya DEMA tidak akan terkena isu DEMA tidak netral karena DEMA memang sudah mengawal ini dari awal sehingga DEMA akan mengawal hal ini dari awal terlebih dahulu akan mengawal ini dengan cara netral terlebih dahulu sehingga ketika DEMA harus diputuskan untuk ibaratnya menyerang bukan menyerang ya ibaratnya mengkritik salah satu pihak DEMA tidak akan tidak akan terlihat seperti dia berpihak tapi emang DEMA itu adalah suatu organisasi yang netral ditentukan netral sejak awal jadi bukan karena tiba-tiba ada isu incidental wop calon ini melakukan tindakan tindakan yang apalah ibaratnya melanggar terus DEMA tiba-tiba langsung ngeluarin kajian nah itu kan akan terlihat bahwa DEMA ini seperti memihak kebahasa calon untuk menghilangkan prinsip seperti itu maka ya setiap yang saya bilang tadi dari awal DEMA sudah mengawal isu ini dari awal dengan netral dari awal sudah melakukan penjelasan kepada masyarakat dengan cara seperti itu maka ya itu kenetralan DEMA bisa dapat dijamin untuk pemilu sepulang-pulang oke untuk Rai mungkin bisa berbicara tentang Dekowi atau Prabowo kebijakan pemerintah kita pro atau kontra tendensinya akan berbeda ketika kita membicarakannya itu saat ini dengan tahun depan tahun depan apa-apa yang kita bahas apa-apa yang kita kawal itu tendensinya akan sangat politis untuk itu DEMA akan hadir sebagai lembaga yang objektif dan netral tetapi bukan berarti kita menekankan kepada kader-kadernya untuk apolitis artinya kita tetap untuk peduli kita tetap untuk memilih tetapi berdirilah sebagai lembaga yang objektif dan netral kalau bisa kita mewadahi tempat kepada kedua calon melalui tim ses-tim ses yang mungkin untuk menawarkan gagasan-gagasannya kepada mahasiswa dan itu difasilitasi oleh DEMA Justicia hal yang keren ketika DEMA Justicia bisa mengundang kedua tim ses kemudian kita bisa melemparkan mereka dengan gagasan melemparkan mereka dengan isu-isu yang sudah kita godok bersama lemparkan dengan gagasan bukan dilempar bukan dilempar dengan benda tumpul nah jadi akan sangat keren gitu loh ketika mereka bisa kita hadirkan dan kita bebas untuk menantang mereka kira-kira berani gak memperbaiki negara ini ke depannya lebih baik lagi kira-kira seperti itu oke menarik dan saya sangat apresiasi dengan apa pencanangan kegiatan semoga terwujud amin terakhir untuk mas Giva bagaimana Anda akan membawa DEMA tahun depan berketemingan konversasi politik dari DEMA Justus arah DEMA tahun depan yang aku pikirkan adalah yang pertama jelas mengawali isu tersebut mengawali isu tersebut tapi tidak hanya mengawali DEMA juga sebagai pengawas sebagai DEMA juga rakyat Indonesia gitu kan rakyat Indonesia jadi bagaimana nanti jika ada isu-isu yang miring isu-isu yang seperti apa DEMA harus bisa bereaksi terhadap itu tersebut gitu lagi-lagi entah dalam bentuk pergerakan entah dalam bentuk kajian entah dalam bentuk propaganda dan segala mantap nah itu nah yang ketiga bagaimana DEMA ini dengan menunjukkan posisi kenetralannya bisa mencerdaskan masyarakat fakultas hukum mengenai kedua calon yang ada gitu secara objektif secara apa namanya secara seimbang gitu ya apa aja program segala macem dan mungkin kalaupun DEMA menyediakan sesuatu yang ada hubungannya dengan kedua calon tersebut mungkin nantinya akan diakomundir ya mungkin seperti kayak Ray tadi bilang ya menghubungkan kubu yang calon pertama dan calon kedua gitu untuk ya adu gagasan aja cukup seperti itu mungkin itu oke inilah yang diharapkan semoga kantasasi pemirah ini tidak tidak kemudian menjadi cebong dan tampercang baru di lingkungan yang sekecil ini lagi kita memperebut cebongnya gak banyak dana mulu nih mungkin duit dulu terakhir teman-teman kita kehadiran seorang calon nomor 4 yang sebenarnya tidak diundang namun kita beri panggung disini supaya memberikan klanifikasi kepada masyarakat oh ini serius serius kenapa beliau mengumpulkan esai mengumpulkan tersyarat namun gagal saya kasih putih saya silahkan mas pek ya silahkan mas pek ya selamat siang jadi pertanyaan apa saya lupa kenapa anda tidak jadi nyalon jadi begini ya saya ada agenda lain sebenarnya bukan ini karena kenapa ini udah pasang ke mereka kalau saya bilang ini pasang ke mereka agenda apa itu ya agenda tidak bisa disebutkan tapi membutuhkan yang namanya popular kita bahkan ku benar itu penting karena salah satu ya sebetulnya agenda itu jabatan jabatan tersebut membutuhkan lain popularitas karena anda tidak mungkin merasa diwakili kalau anda tidak tahu siapa yang wakili anda dan saya pikir ketika saya ngecek wah ini free promotion bukan kelemahan orang untuk memahami politik adalah ingatan orang sangat rendah mungkin saya ngelakuin itu satu minggu yang lalu tapi sekarang sudah lupa saya pernah melakukan itu tapi ingatan bahwa dia mengenal saya itu masih ada jadi nanti ketika kita sudah tua oh mengenal apa oh iya ya gak jadi itu ya itu bisa tapi sifat dileksnya justru bakal dilupakan karena abis itu saya kan lebih serius menarik baik karena kalau saja anda masuk dalam bursa seller ini mungkin jadi konsentrasi yang terbanyak 4 calon sekaligus dalam satu juga ada peminta jadi terakhir mungkin saya ingin kepada keempat calon ini dan calonnya gak jadi memberikan statement terakhir terkait pemirai yang damai mungkin satu atau dua kata bahkan atau satu kalimat silakan dari mulai mas calon keempat kalau anda itu memenangkan pemilu dengan cara memetak 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 berkabel anda akan lebih susah ketika anda berkuasa maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menyatakan kembali dan itu jauh lebih sulit daripada semua merintah itu diingetkan diinget terus kalau dari aku di saat ini pesta demokrasi jadi menurut aku dirayakan saja dirayakan saja dengan cara apa berharap promosi ini mahasiswa fakultas hukum ini bisa partisipasi secara menyeluruh karena itu kan yang akan berpengaruh itu yang akan berpengaruh kepada dema nantinya bisa mungkin semakin banyak partisipasinya berarti itu semakin menyuarakan suara dari mahasiswa fakultas hukum itu sendiri jadi gitu jadi di saat ini pesta demokrasi jadi rayakan saja rayakan saja rayakan saja dengan kecupan oke lanjut ya mas Ray satu kalimat tentang pemirah damai masih sama dengan slogan yang tadi teman-teman pemirah ini kontestasi ini sementara tetapi kita perjuangan kita kebersamaan kita itu selamanya jadi pemirah rayakan saja rayakan saja rayakan saya tidak bisa disambung-sambungin dengan rayakan rayakan atau apapun kecup saja tapi disini saya akan beritahu kepada teman-teman semua bahwa gunakanlah hak pilih kalian dengan bijak pilihlah calon yang emang kalian dipercayakan kalian sukai dengan kalian ya idolakan mungkin ingat bahwa pilihan kalian ini menentukan dema selalu tahun ke depan jangan cap-cup-cup cukup pilih ucup dia promosi sorry sempat-sempat dia rayakan oke teman-teman terakhir jangan lupa gunakan hak pilih anda di tanggal berapa teman-teman 26 27 28 27 28 jangan sampai ketinggalan dan tentukan hak anda segera dengan sebaik-baiknya sehormat-hormatnya selamat menikmati